kalau tanya kabar itu kayaknya semangat banget ya Alhamdulillah hari ini kita mau duduknya yang enak doang jangan gini kayak Alhamdulillah hari ini kita kehadiran hari jauh kita dengar pernah kemarin ini ya the best bc gitu ya Masya Allah inilah beliau Bu Hebriana Mitra Bunda dong Masya Allah seperti temen-temen gitu kan jadi dia berdiri sedang disini jadi kita berkesempatan kau harusnya kita kita ini kita ya kita ambil Asya Allah tentunya setiap leader-leader itu alhamdulillah beliau ini apa salah satu Mitra Bunda yang luar biasa bukan masya Allah ini Mitra Bunda yang luar biasa bang gitu ya kalau banyak yang mau bisa kita kalau yang mau diambil banyak hal yang bisa diambil dari beliau di contoh dari beliau kalau temen-temen mau LED udah tahu mau LED itu enak jalan begini udah ngerti itu ada disakseskan sudah aja tapi kita mau yang nggak ada kita kalau hari Ahad ya hari Ahad sudah ada hari Ahad sama ragu itu kan lagunya kita ikut BSC terus ikut ada leader ya dan sebagainya itu menyampaikan bagaimana promo ya promo-promo sudah disampaikan nah ini ya yang ini HNI itu bukan hanya ngurni hitung-hitungan tapi kita mau ambil jadi doanya itu aku nah ini teman-teman semua yang kedepannya itu meneruskan itu kan gitu ya jadi harus ada Oh kita and feel semangat kalau itu hitungan udah ada waktunya kita belajar tapi untuk semangat ini lain tidak sedang saat kita bisa dapat jadi Alhamdulillah ketika akhir-akhir hadir disitu beliau memberikan suatu semangat untuk kita bagaimana sih Bu Anna sekarang istiqomanya seperti apa sih itu kan yang harus kita ega sih gitu ya ini anak-anak muda ini masih Allah ini ini anak-anak muda semuanya kalau kita kan tujuh belas kita tujuh belas Bu Anna bukan muda lagi gitu loh kalian udah masih tujuh belas ya Ayo kita bantakan untuk sama-sama kita biar Bu Anna juga mengandir ke kita ini kuliah KHT juga ini kuliah KHT ini yang terang Mbak anak ikat ini masak kecil ya oke agak gini gitu Mbak biar enak biar saya bisa terima kasih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh baik Alhamdulillah segala puji hanya mendekat Allah Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa nikmat 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 Islam nikmat sehat dan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu kok mau ditulis pun bingung nulisnya ya Masya Allah inilah salah satu kenikmatan yang mudah-mudahan semuanya teman-teman memiliki ya karena hari ini yang dirindukan adalah sehat salah satunya semua sehat kan yang gak sehat itu kalau hari ini dipasangin selang yang dipasangin apa namanya tampung itu baru gak sehat kalau cuma mules-mules cuman pusing-pusing itu bukan sakit ya tapi Alhamdulillah semua syaraf tubuhnya masih aktif baik tak lupa salawat dan salam mari kita tunjuk akungan kepada Rasulullah salam 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 Itu saya anggap pertolongan bulu ilmu Karena apa? Pasti akan menandang manfaatnya Yang bisa kita berikan kepada orang lain Kita berharap setiap ilmu Itu akan mengalir menjadi sesuatu yang bermanfaat Sepakat semua Tinggalkan aktivitas yang belum selesai Tinggalkan aktivitas rumah Tinggalkan yang cucian, rumpi, jemur dan sebagainya Karena itu akan Rutinitas yang tidak akan pernah berhenti Sama kita hidup Maka insya Allah Mau dua jam, mau tiga jam Kita bu bunda yang menyediakan Waktunya berapa lama Semoga waktunya berkualitas Kalau ada makan siang, mulai sampai sore Kalau ada makan sore, mulai sampai malam Merindukan Bertolak ilmi dalam bentuk Apa namanya, adenda-adenda dulu Sampai mabit Dulu kita mengawali Sering adenda mabit untuk Bertolak ilmi Tapi sekarang alhamdulillah dengan kondisi pandemi pun Alhamdulillah kita tidak pernah Berhenti Walaupun Waktunya hanya separoh dari biasanya Ini yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh dari sini Masih madu Masih madu Masih madu Masya Allah Masih madu Apresiasi ya Inilah Kalau tadi beliau Prod dengan saya Saya belum prod dengan beliau Saya sangat Terima kasih Yang tak teringgap tentunya Pada Allah SWT Karena menghadirkan beliau sebagai mentor saya Siapapun saya hari ini Beliau adalah salah satu jalan yang Karena kalau tidak Apa namanya Ada yang mempertemukan Saya dengan beliau Ya saya tidak bertemu dengan HNI Pastinya begitu ya Saya masih dengan Kebiasaan saya yang dulu Ya masih Ya itulah Tapi Tidak usah Tidak usah punya spion Karena kita fokus ke depan Baik Tadi apa yang disampaikan Beliau selama ini Prestasi-prestasi Apa yang diberikan oleh perusahaan Sebetulnya Inilah prestasi dari tim Tidak ada HNI itu Sudah sendirian Karena jelas Prestasi di HNI yang didilai adalah tim Maka inilah bagian dari tim Bu Andri Karena kita semua disini adalah timnya Bu Andri Ya maka Alhamdulillah Teman-teman Dimudahkan Allah Untuk melangkahkan kakinya kesini Meluangkan waktunya Di sela-sela kesibukannya Tapi Allah permudah Untuk hadir disini Saya pun berangkat dari karangannya Hujan Ya tapi kan Ya kita sudah tahu Rezekinya ya hujan Alhamdulillah dinikmati Perjalanan Karena ketika saya Baru memulai ya Hujan dan panas Gelombang Itulah bagian dari Keistikoman kita hari ini Baik Tidak memperpanjang Odimah Saya Diamai hunda untuk Apa ya Memberikan Sharing-sharing saja Apa yang Membuat saya Sampai hari ini Belum ada alasan Untuk meninggalkan HNI Ya Saya tidak ngomongin Saya akan tetap disini Tapi saya belum Menemukan alasan apapun Untuk meninggalkan HNI Pastinya Orang sukses itu punya 1001 alasan Untuk tetap Bergerak Tidak ada Sesuatu harapan Tanpa disertai Dengan action Pastinya Tidak ada sukses itu Yang tiba-tiba Ujub-ujub Bahkan Sekalipun Anak-anak soleh Soleha yang kita rindukan Ketika kita sudah menjadi orang tua Itu tidak akan jatuh Dari lain Pasti Memang melalui Dipoles Ya Didide Itulah proses Bisa tidak Sekali Tajam Enggak Saya belajar dari analogi Setiap hari Apa yang saya temukan Dalam kehidupan Setiap hari Orang asah pisau saja Ternyata Harus dengan pengulangan Bukan hanya sekali goresan Gosokan Kemudian tajam Maka inilah sebetulnya kita Ya Maka hari ini yang Orang masih hobi Mengulang Itu artinya masih punya gairah untuk Sukses Saya jalan ke BC pertama kali Ke belasuk Tersesat gitu ya Saya masih memulang Artinya Saya masih tertarik untuk hadir Di BC Pasti sampai Pasti sampai gitu ya Tetapi jalannya seperti itu Itu bagian dari Ujian kita di perjalanan Ya Ini amanah saya kan Hanya memuatkan ya Kalau tentang teori semuanya Teman-teman gak tahu Ya Kenapa saya istikomah disini Sampai hari ini Salah satunya adalah Saya start from the end Nah papa ya Saya sharing sedikit Sakses story saya gitu ya Bahwa Dulu kondisi saya Sebelas tahun di perusahaan Di Astra ya Itu Dengan kehidupan yang Terjamin lah Dari perusahaan Setiap tanggal 26 28 itu adalah Tanggal deg-degan Yang kita Tinggal ke ATM gitu Ya Itu fase Sebelas tahun saya Alhamdulillah Ternyata sangat berbeda Dengan apa yang Ketika saya diajak beliau Untuk hijrah Awalnya itu sebetulnya Ya saya gak tahu Kalau disini itu Dapat Yang Melebihi Dari yang saya dapatkan Duduk di perusahaan Ya Kenapa? Ternyata saya di rumah Terpada aktivitas Ya seperti perumahan biasa ya Ya mungkin Seperti Formalnya itu Dasar gitu ya Untuk melakukan semua Itu juga Alhamdulillah Sampai hari ini Singkat cerita Sanya turning point Turning point Yaitu Satu Satu Masa kebangkitan Kenapa saya kemudian Mau berubah Yaitu ketika Dulu pada saat saya kerja Kapan saja orang Untuk pinjem duit Saya tinggal ngajak ke ATM Itu jujur Maaf ya Tidak ada alasan Untuk Kukur sama sekali Tidak Tetapi itu fakta Ketika saya tidak Bekerja di perusahaan lagi Praktis kita hanya terima Apa jadinya Dari pasangan Dari suami gitu ya Kemudian ada orang Yang pinjem duit Ternyata yang di dompet itu Hanya ada Seratus ribu Sama receh-receh Sedangkan orang itu Mau pinjem Seratus ribu Disitulah saya betul-betul Menoh diri saya Kamu terhina Kamu orang yang tidak bermanfaat Kamu itu sampah Itu saya tunjukkan Ke diri saya sendiri Bukan ke orang lain Dan itu jarang saya ceritakan Sebelumnya Sebetulnya Karena success story Itu kalau dikeluarin semua Itu enggak Menjadi sesuatu Tapi itulah Terning point saya Jadi titik balik saya Itu disitu Merasa terhina sekali Ketika kita Enggak berarti Padahal orang cuma Mau minta Tolong sedikit Tapi kita enggak bisa Sampai aja ya Pernahal Saya tanya Mas Agus Mimpi terburunya apa Punya istri Jangan Karena itu tertinggi Kalau itu Insya Allah Nanti ada yang Mengasih ya Maksudnya Allah sudah menyiapkan Tapi Berani Punya mimpi apa Tertingginya Iya Bermimpi Bisa melahirkan Banyak pemuda Yang dia memang Pemuda Kuat di ekonominya Sehat Dan cerdas juga Soleh Solehat Dan bermanfaat Bagi umat Amin Nah itu Untuk praktiknya Harapannya kita bisa Berdayakan Dari siang muda Harapannya juga bisa Membebaskan Lahan yang luas Nanti disitu Ada Islamik senternya Dan Disitulah Sentranya Untuk umat Terutama nanti Kebutuhan umat Bisa diakses Lewat sana Yang berikutnya Saya pengen Boleh enggak Dikerucutkan sedikit Ada sesuatu yang real Bisa kita lihat Jadi bukan Contoh saya mau beli Pak Jiro Saya mau Bunda sudah Mau bilio Jadi saya gak mau Sama saya Pak Jiro Misalnya Kayak gitu ya Yang sifatnya mungkin Nampak gitu Boleh Yang udah dilaksanakan Bagaimana Atau mungkin Yang Namanya mimpi Kan yang belum Oh yang belum Yang kita mau jadikan HNI itu sebagai esper Pastinya Ini ya Oke Oke Kalau dihenikan itu Kalimatnya Dan networknya Jadi kita optimalkan Network itu Jadi ketika Di usia muda Misalkan ada yang Di Klaten Ada yang di Jawa Timur Ada yang di Jawa Tengah Itu kita jadikan sebagai Pionir-pionirnya Di setiap daerah Entah nanti Di sektor kesehatannya Di sektor ilmunya Bahkan di sektor ekonominya Nah itu Mungkin real dan terdekatnya Mungkin ya gitu Oke Baik ya Mimpi itu Semuanya indah Karena kita sendiri Yang merancang Dan setinggi-tingginya Merancang Ya Karena sama Allah kan Suruh minta aja ya Bukan seorang mikir Gimana caranya Ada enggak yang Punya Mimpi Saya Akhir tahun ini Boleh Boleh Sangat boleh Sangat boleh Bahwa mimpinya Mungkin Lebih luas Dari mimpi saya Tetapi saya ingin Memerujudkan Supaya teman-teman Gini Kamu bulan depan Motor kemana Keliling Apa Jawa Keliling Jawa itu kan banyak Tetapi ketika Tujuan saya Saya pengen Ketempat mana Yang ada prototipenya Mekah Di Kudus ya Kudus apa mana Yang ada prototipenya Ada prototipenya Mekah Jadi Ada disitu Saya juga Mertanya di internet Jadi Disitu sudah Seperti kita umroh Disitu masuknya pun Pakai Kayak Di imigrasi Itu ada Saya Dikasih tahu Justri ribu Di kampung saya Itu udah Udah tur ke situ Kemudian saya kemarin Searching di internet Itu ada disitu Mana tempatnya Saya lupa Daerah Kudus Kalau nggak salah ya Eh Jepara Apa mana Pokoknya daerah situ Itu contohnya Jadi Kalau jawaban luas Tapi kalau kita kerucutkan Satu tempat Maka Itulah yang sebetulnya Insya Allah Bagian dari motivasi kita Untuk Segera mencapai itu Contoh Saya 4 bulan lagi Saya ingin memantaskan diri Menjadi LED Itu kan lebih spesifik kali kan Jadi Jangkauan saya Bulan depan berapa Bulan apa Nama Maret Saya harus punya Penghasilan berapa Mei Maret Maret April Mei Karena kan Kalau di HMI itu Mau jadi di periode Maret April Maka penentunya adalah Januari Februari Ya Maret April Maka untuk periode Berikutnya Yaitu Mei Juni Dan seterusnya Itu kan lebih real Makanya Ya Karena ketika kita gagal Membuat plan Maka sebenarnya Sama dengan kita Sedang merancang Pegagalan Jadi plan Jadi plan itu penting Kita cuma suruh Merencanakan kok Gitu ya Domainnya Allah Kalau nanti Itu mau dikasih atau tidak Tapi Ada orang yang suka Spontan-spontan Tidak masalah Ya udah Itu beliau Nanti cara beliau Yang memilih Cara Spontan-spontan Ini yang merancang Tapi Sebuah kontrol itu Salah satunya adalah Melalui plan Ya Maka Setahun ini Dua tahun ini Tiga tahun ini Kita mau jadi apa Sebetulnya itu bagian dari Bagaimana kita merancang Kesuksesan kita Khususnya di Bisnis H&M Tidak apa-apa Saya nanti Pokoknya Mesti Sampai Suatu saat Jadi Kan kalau itu Jadi ukurannya Suatu saat Maka Untuk Mewujudkan Mimpi Mengumrahkan Orang Dua Ya Kapan Tapi kalau kita yakin Kita misalnya Ya tadi bedanya Mengejar dan mencapai Kan There is no hope Without action Tidak ada harapan Yang kita tidak Sertai dengan Tindakan Maka inilah penting Kita membuat Satu perencanaan Teman-teman misalnya Saya mau Wisuda tahun ini Gak mungkin Skripsinya gak dikerjain sekarang Kok bisa Wisuda tahun ini Ini kan Nah Maka itu harus dirancang Maka Kalau saya boleh sharing ya Saya memang Mungkin orang yang berbeda Saya biasa Semuanya itu terencana ya Tapi Tidak Selalu menjamin Bahwa itu 100% Pasti tercapai semua Tapi minimal Ada kontrol Yang bisa saya lakukan Untuk permuda Apa-apa yang sudah Saya harapkan Tahun ini Saya mencapai ini 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 gitu Tapi kalau kita Tidak punya kontrol Sama sekali Maka Ya nyampe Di checklist Gak nyampe Ya di cross Kan gitu ya Jadi Ya nyampe nanti Tapi kapan Kapan Kan masa Saya mau sukses Saya mau sukses Before 20 tahun misalnya Saya 20 tahun Harus nikah Saya berada di antara 15 dan 17 tahun Gitu ya Gitu lah Kalau merasa muda Terus ya Maka berhati-hati ngomongnya Oke ya Baik Gak apa-apa Kita berada-ada aja Kita masih anak-anak SMA Ya Kita wrongis Gitu ya Ya Jadi Kita gak memikir Jatah hidup kita Tinggal berapa Pendek Berapa punya Ya panjang pendek Itu kan Ya kalau kita Apa namanya Mengartikan sebagai Hidup ini Tidak ada Single minute pun Yang sia-sia Maka Kita pengennya panjang Tapi kalau Kita merasakan Setiap menit Saya kok sia-sia Gitu Maka Sudahlah dipersikat aja Gitu di dunia Gitu ya Maka insya Allah Semua Single minute pun Single minute pun Kalau bisa Semuanya Ada Jadi bisa Gitu Ya Insya Allah Teman-teman semua Pasti ingin mengisi Waktu-waktunya Ketika suatu HN itu Masuk Pasti ingin Setiap Menitnya itu Bermanfaat Ya Maka sekali lagi Tadi saya berbicara tentang Mas Agus Merancang Sekian Misalnya harus nikah Tentunya harus nikah Saya punya Saya pengen nikah yang Tidak biasa-biasa Saya nikah sudah punya istana Untuk calon istri saya Misalnya Saya sudah punya kendaraan Yang ketika saya dakwah Dimana-mana Bawa anak Atau istri saya Saya gak kehujanan Gak takut ini Gak takut ini Gitu ya Tentunya tergantung alasan kita Boleh kan Kita punya mimpi Ketika nikah itu Sudah punya rumah Sudah punya Tempat dakwah Sudah punya kendaraan Sudah punya semua Boleh kan Boleh Bukankah bu Kita membicarakan Harta ya Karena ketika Islam itu kaya Kayanya untuk apa Hartanya untuk apa Maka Itulah bedanya nilai Mimpi Tentang apa yang kita Mimpi Bukan kita punya istana Yang kemudian Hanya kita Orang lain gak bisa Udah kamu foto aja Dari luar Boleh kok Sebagai wallpapernya Nanti ya Gitu Kan gitu kan Ya baik Jadi Inilah start from the end Mulailah teman-teman Bermulai dari Mimpi apa Ya Berarti teman-teman akan Itu insya Allah Berenergi banget Kenapa hari ini Saya memasuki usia setengah Akpat itu justru Berenergi Maaf ya Saya merasakan sendiri Itu energi saya Malah justru melipat-lipat gitu Ya karena Masih punya mimpi besar Dan itu sangat realistis Ketika kita sudah Semakin paham ilmunya Di HNI Bahwa mimpi apapun Di HNI itu Sangat realistis Bisa Yakin gak masalahnya Ya Saya bonus masih 700 Maksud saya punya Mimpi pulih pace Itu Hitung-hitungan kita Gak mungkin kan Hitung-hitungan kita Nah maka Ketika teman-teman saja Gak yakin Oh ya akan ngasih Gitu kan Mudah mimpinya Pak Jiro Mudah mimpinya Yakin bukan Pak Jiro Lagi Tetapi Pasti akan ada Mimpi-mimpi yang Lebih indah Dari Apa yang Dia bisa Lakukan Hari ini Saya memang masih punya Mimpi besar Dan mimpi besar itu Semakin membesar Perjalanannya Waktunya Dan Keyakinannya Semakin tinggi Tentunya Ya Maka di HNI itu Masya Allah Ya Dari seorang yang From nothing to something Itu sangat Mungkin Jadi Mbak E.N. hari ini Misalnya Menganggap dirinya Seperti apa Itu Yakin banget Bisa menjadi Something Orang yang Bermanfaat Untuk orang sekitar Ya Karena HNI itu Mudah banget Mudah banget Kita kan pertama Cuma gajah hijrah ya Hijrah dari produk Yang selama ini Kita pakai Ya kita beli di Toko-toko yang lain Ketika kita Sudah beli Sudah pakai Manfaat yang kita Rasakan Ya manfaat produk itu Karena kita beli produk Untuk Tujuan Kita mendapatkan Manfaat dari produk itu Maka manfaat lain Itu pelajaran besar Ketika kita Mau mengajak Teman-teman hijrah Bedanya apa Ketika kita Hijrah produk HNI Dengan kita Pakai produk yang lama Produk yang lama tadi Kita dapetin Manfaat produknya itu Karena sesuai dengan Tujuan kita Hanya dapetin Manfaat produknya Sabun Ya dapet sabun Gitu kan Ya Maksudnya sabun Manfaatnya Manfaat sabun Tapi ketika kita Di HNI Masya Allah Kita hijrah Kodol Hijrah sabun Hijrah sabun cuci Ya Ternyata Manfaatnya Kita dapetin Manfaat Berlipat-lipat Bukan hanya itu Satu Kita menyelamatkan Umat dari produk-produk Ya Tidak jelas Perputaran uang Yang teman-teman Belajakan Itu jelas Untuk umat Dari umat Ke umat lagi Ya Kita bilang Kita sayang Sama Sudah-sudah Kita dipastin Tapi kita Tiga Real action Untuk Membantu Hanya empati Ya kita sampaikan Secara besar Aku peduli Dengan anak-anak Palestri Faktanya Disuruh hijrah Gak mau Masih cinta produk Ya Hari ini Uangnya Ke Belanda Ke Neger Belanda Ya Itu faktanya Maka sampaikan Kepada Siapapun Yang kita temui Ya Tanpa Tanpa Syarat Artinya apa Saya menyatakan ini Orang harus Orang harus Mengingatkan Apa kata saya Gak usah Gak usah Sampaikan saja Tanpa syarat Karena kita melakukannya Juga Tanpa syarat Yang penting Saya melakukan Allah tahu Apa yang saya Kita Tentu 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 Apapun Termasuk Dari orang Yang Mentor kita Leader kita Yang melihat Oh ini bergerak Terus Masya Allah Ini Pantas dikasih Reward Pantas di Apa namanya Dipuja-puja Ini lakukan saja Boleh Kalau Kapan Mau memberikan Inspirasi Silahkan Posting Di status Tapi Dengan bahasa Yang menginspirasi Sebelum posting Sudah pakai Sembilah dulu Maka yang membaca Insya Allah Akan Merasakan bahwa Ini Inspirasi Bukan panel Beda kan ya Beda kan Kalau kita Merasakan bahwa Insya Allah Si penulis itu Akan memberikan Aliran energi Ketika dia memang Menuliskan dengan doa Kalau saya memposting ini Semoga ini menjadi Sesuatu yang berfaat Buat yang membaca Insya Allah Nanti akan Teman-teman yang membaca itu Merasakan energi Maka Setiap memposting Sesuatu Jangan lupa Saya memposting Kemarin Saya melepas Anak saya Di pondol itu Karena Insya ini Mencampurkan Ketepukan seorang Ibu Berjuang Membuat anaknya Lebih Baik Itu Mudah-mudahan Yang membaca Tidak ada yang Mengertikan lain Mudah-mudahan Yang membaca Merasakan Ini Sebuah ketepuhan Dari seorang Ibu Hordijah HDI Yang kelihatan Bagah Di lapangan Ketika Melepas Anaknya Masih akan Anda rasa Rasa sayang Rasa keibuannya Keluar Jadi tetap Jadi tetap 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 seorang Hordijah Hebat Siapapun Beliau Hordijah Terbaik Di tahun 2020 Tapi Yakin Melepas Anaknya Pasti masih ada Mewek-meweknya Karena itu Ikatan Seorang Ibu dan Anak Jangan Sampai Ketika kita Sukses Sejumlah Keluar Juga Rasa Sama Anak Sudah Biasa Dia kan Sudah Bisa Mandiri Dan sebagainya Ya Maka Inilah Kembali lagi Teman-teman Karena Di era Digital Era 4.0 Ya Ini kita juga harus bisa memberikan inspirasi kepada siapapun yang membaca Karena jangan Sampai Nanti Apapun yang kita post Itu kemudian menjadikan Banyak Multi Ya Ya Apa namanya Oke Banyak Multi Taksir Jadi akhirnya nanti malah Oh HN itu begini ya Ada anak yang enggak sekolah Karena ibunya sibuk PGA Enggak sempat muncul sadarnya Jangan sampai seperti itu Ya Oh Ibunya sibuk Seminar Anaknya gareng Enggak absen Ya Ini cuma Sampai Karena kita sebetulnya Di HNI Disuruh Bukan disuruh Kita kemudian cari uang Terus mengabdekan Yang lain-lain Ada beberapa Projek aja Tapi keasihkan Gak apa-apa Ini mbak Oke Oke Pas memulai Di telefon Oke Baik Nah sebetulnya Apa sih yang membuat Hari ini Saya dan bu Andri Mentor saya Tercinta Itu semakin hari Kerinduan kita Semakin Tinggi untuk melahirkan Leader-leader penurus kita Ya Karena tidak mungkin kita Hari ini Saya dan bu Andri Terus Kita butuh Teman-teman Semua Anak-anak muda Yang lagi siap Untuk Berdaklah di mana Mau online Mau offline Mau offline Kita harus ya Kita semakin memperbanyak Barisan-barisan Harang Khadijah Para Mujahid Juga Yang berada Di depan Maka Mulalah Dari halal Simple Yaitu Haja Karena sesungguhnya Ketika kita Mengajak Injirah Insya Allah Kita akan mengelangkan Umat Dari produk-produk Yang tidak jelas Bahannya Tidak jelas Siapa yang Igin Tidak jelas Aluran uangnya Kemana Yang hari ini Sebagian besar Umat muslim itu Menjadi penyumbang Terbesar Kita bilang Sayang sama Saudara kita Umat muslim Sayang sama Saudara kita Di palestin Tapi Nyata-nyatanya Tidak ada Action yang Mengarah Kesana Maka hari ini Mari Tasnya Ditaruh Pinggir Semua Teman-teman Masih terhalang Dengan apapun Ya Teman-teman Masih Menutup Ya Masih Menutup Maka Insya Allah Lebih Nyantai kan ya Karena disini Ada Tidak ada Beban Pas disini Tidak ada Sesuatu yang Apa namanya Merasa Nyandarin ya Oke Baik Yuk Kita Sudahkah Setiap hari Itu mengajak Hijrah Menyelamatkan Umat Ya Maka Dimulai dari Tadi Start Start From The End Buatlah Mimpi Kalau teman-teman Mau disini Sukses Buat Mimpi Dulu Pertanyaan saya Sudah punya Mimpi Terbesar Gambar Dan kemudian Panah HNI Panah Kemimpinya Mau gambar Lemar Rika Mau gambar Mobil Gambar Mekah Atau gambar Apapun Coba buat Mimpi Seperti visualisasi Itu sebagai Afirmasi Ketika kita Dimana Saja kita Duduk Atau tidur Itu terlihat Kalau mau Diwisuda Gambar Saja Langis Sudah Tanggalnya Dituliskan Kemudian Di tempat Strategis Yang dimana Saja Biar Saya Coba Itu Afirmasi Itu Akan Terbaca Terus Ketirang Kita Kemudian Semakin Atau Gambar Saja Halal Mart Yang hari Ini Belum Punya Halal Mart Misalnya Ini Semua Sudah Punya Halal Mart Berarti Yang belum Punya Halal Tolong Tulis Halal Mau DTK Mau STK Mau ACK Kemudian HN Ketika Simbol Simbol Itu Kita Buat Maka Itu Akan Terlihat Pernah Enggak Dulu Pengen Punya Sepeda Atau Pengen Punya Sesuatu Barang Kita Terus Mau Tidur Mana Rasanya Kalau Punya Sepeda Maka Nanti Bargaming Sama Orang Tuanya Beli Enggak Kalau Aku Rajin Rajin Belajar Aku Juara Satu Aku Rajin Bantu Ibu Nanti Dibelikan Sepeda Pasti Akan Ada Usaha Usaha Itu Dengan Orang Tuanya Nah Sekarang Kita Berkenanya Sama Allah Jadi Setiap Sholat Kita Minta Sama Allah Ya Allah Pantaskan Itu Wujudkan Itu Dan Jadikan HNI Sebagai Jalannya Atau Aspek Coba Buktikan Karena HNI There is no hope Without action Jadi Kalau Teman-Teman Jangan Punya Harapan Kalau Tidak Ada Pergerakan Atau Gerang Saja Doa Sama Allah Jadi Jalannya Jalan Sampai Nanti Gitu Ya Tapi Belak Belak Rintangan Ntar Saya Ini Paham Banget Apa Doanya Mula Tidak Diringankan Ya Maka Kalau Diuji Terus Saya Bila Sama Lidur Lidur Saya Orang Sesuai Dengan Apa Yang Dia Doakan Yang Dia Minta Sama Allah Karena Mintanya Sama Allah Itu Bukan Diringankan Jadi Diisi Terus Baik Ini Mungkin Hitung-hitungan Sudah Hafal Banget Ya Sudah Tau Tapi Gak Apa Kita Ulang Sebentar Ya Bagaimana Kita Mulai Menghijrahkan Tetangga Kanan Kiri Orang Siapa Saja Yang Kita Temui Karena Ini Sebenarnya Real Yang Saya Lakukan Di kampung Di desa Saya Ya Di Teman-teman Mungkin Ada yang sebagian Sudah kesana Ya Mas Aku Sudah kesana Itu dari Dulu Ketika Awalan Itu Pasti itu Karena Di sana Dulu Ada M Multilever Yang Lain Lidia Lidia Yang Ngomongnya Disitu Tapi Ya Karena Mungkin Caranya Saya Juga Kurang Ngerti Gimana Ya Akhirnya Mereka Tidak Jadi Sampai Sekarang Alhamdulillah Kehadiran HNI Hari Ini Membawa Warna Sendiri Apalagi Setelah PJs Rakyat Berdiri Setiap Hari Perdus Diturunin Disitu Sering Kali Ini Apa Sih Itulah Alhamdulillah Yang Membuat Semangat Juang Itu Sudah Saya Sangat Rasakan Di Daerah Sekitar Saya Maka Alhamdulillah Menghaduannya Juga Saya Sedang Merancang Kehadiran Aceh Di Karang Hanyar Itu Semakin Besar Semakin Muncul Kodal Allah Yang Desain Ini Semua Termasuk Di Jakarta Karena Solo Karena Ibu Saya Sakit Sampai Kemudian Alhamdulillah Yang Terbaik Kemudian Yang Kedua Yang Mengikat Saya Dengan Mentor Saya Adalah Adalah Dikasih Kesempatan Aceh Untuk Terus Berkembang Maka Saya Tersulat Untuk Tanaman Tidak Bisa Dibiarkan Maka Dia Harus Dipupuk Dia Harus Disiram Itu Wajib Maka Itulah Yang Mengikat Saya Sering Ada Rasa Yang Ini Harus Ada Jadwal Menengokin Mentor Itu Semua Desain Allah Maka Ketika Dalam Kondisi Pandemi Anak Dikondisikan Bulat Balik Harus Diatar Jemput Bismillah Meskipun Trauma Pesawat Ada Tapi Alhamdulillah Itu Terus Membesarkan Karena Kalau Kita Sudah Menetapkan Diri Kita Sebagai Pejuang Dimanapun Kalau Allah Mengendaki Kita Diambil Sudah Pasrah Ya Karena Ini Medan Juang Kita Ya Karena Kalau Setiap Hari Kebiasaan Kita Berdawah Maka Kalau Memang Nanti Allah Mengendaki Kita Berpulang Pada Saat Ya Pasrah Maka Mau Di Darah Di Laut Di Darah Sudah Kita Jalan Ini Saja Ya Dengan Teman-teman Semua Menjadi Hodeja Hodeja Yang Kuat Ya Bukan Hanya Hebat Di Panggung Juara Tetapi Pasti Mulai Dari Keluarganya Semua Permulai Dari Keluarga Kita Ya Baik Jadi Saya Akan Coba Memberikan Simulasi Bagaimana HNI Menjadi Bisnis Keluarga Ya Pertanya Saya Semua Agen HNI Keluarganya Sudah Didaftarkan Sudah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat Kalau sudah Dijerahkan Keluarganya Nah Pertanyaan berikutnya Setelah mereka Sudah Bergabung Apakah mereka Sudah Merasakan Manfaatnya Kemudian Bukan manfaat Produknya Saja Tapi Manfaat Mereka Menjadi Orang Yang Lebih Bermanfaat Untuk Orang Lain Bukankah Kita Selalu Ingin Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Untuk Manusia Lain Maka Apakah Sudah Tidak Apa-apa Karena Bermanfaat Itu Tidak Harus Selalu Yang Besar Tapi Ketika Tetangganya Pusing Kita Sudah Ngasih Tokok Ada Tetangganya Ini Bukan Disuruh Keluarong Tapi Ini Bukain Antrum Ini Loh Anak Kalau Anak Ini Mungkin Mbak Seperti Itu Mbak Mbak Ibu Saya Itu Adalah Apa Namanya Kodeja Kodeja Masya Allah Yang Berada Di Belakang Kami Men Support Kami Sampai Hari Ini Jadi Ketika Kita Ingin Menjadikan Bermanfaat Produk Tapi Bagaimana Orang Tua Kita Menjadi Lebih Berharga Dari Hari Ini Yang Kemarin Mungkin Hanya Bisa Memperdayakan Orang Tua Saya Menjadi Orang Yang Bermanfaat Untuk Sekelilingnya Hari Ini Ramadhan Yang Akan Datang Bisa Berinfak Setiap Hari Setiap Salat Tarah Oleh Beli Akan Menjatuhkan Infak Dimana Mana Di Besit Beli Caranya Bagaimana HNI Gunakan Maka Sekarang Bidahkan Semoga Mulai Dari Cerita Membranding Diri Kita Dimanapun HNI Selalu Ada Di Ruh Kita Ruh Setiap Kita Berjalan Itu Sudah Saya HNI Maka Setiap Apapun Masalahnya Insya Allah Yakin Allah Memberikan Solusinya Melalui HNI Di jalan Membantu Orang Kasian Banget Ya Orang Minta Wah Aku Duduk Tinggal Gini Nanti ke BC Lah Nyairin HNI Itu Sontah HNI Sebagai Solusi Aku Punya Uang Tinggal Berapa Ini Tapi Di depan Saya Ada Enak Yang Gak Bisa Beli Makan Di Masuk Ada Produk S1 Ini Insya Allah Harus Jadi Uang Yang Nanti Bisa Membiayai Perjalanan Saya Sampai Ketujuan Saya Ya Maka Selalu Sediakan Sinyalnya Di Tas Kita Dimanapun Maka Hadirkan HNI Sebagai Solusi Dimana Saja Tempatnya Jadi Saya Sampai Hari Ini Pantah Nggak Ngomongin HNI Dimanapun Tempatnya Di Ruang Tunggu Pasti Jadi Dimulainya Dari Mana Tadi Kalau Kita Gagal Membuat Planning Maka Kita Sedang Merancam Kegagalan Maka Kalau Saya Mau Perjalanan Boleh Baju Itu Disusun Terakhir Tapi Seluruh Peralatan HNI Harus Masuk Duluan Ya Maka Di Dalam Satu Tas Itu Harus Sudah Ada Buku Harus Ada Ini Contohnya Misalnya Sudah Ada Satu Gini Itu Sudah Perangkat Semua Mau Buku Ini Buku Ini Sudah Ada Disini Jadi Ini Harus Masuk Duluan Tas Baju Dan Sebagainya Boleh Terakhir Kita Sudah Biasa Ya Saya Sudah Biasa Dada Dada Kekantor Traveling Itu Kita Tidak Terlalu Ribet Tapi Ini Sinyal Kita Mendatangkan Orang Mempertemukan Allah Mempertemukan Kita Dengan HNI Sinyalnya Sudah Kita Pasang Sudah Begitu Semua Gimana Kalau Kita Punya Harapan Besar Bahwa Kita Dipertemukan Dengan Orang HNI Tapi Kita Tidak Pernah Masang Sinyal Itu Ya Ingat Pikiran Kita Ada Apa Yang Kita Pikirkan Itu Yang Akan Menegat Maka Sinyalnya Harus Dipasang Dulu Pergi Itu Harus Bawa Minimal Dua Paket Kit Berat Bu Apa Kita Kita Sudah Masang Bawa Allah Kita Pertemukan Minimal Dua Orang Karena Kita Bawa Dua Bukan Satu Maka Dimanapun Kita Akan Di Pertemukan Tuh Ya Di Setelah Waktu Mau Borde Insya Allah Ada Jarak Ada Cara Untuk Saya Ceritakan Maka Satu Kalimat Yang Selalu Saya Lontakan Ketika Kita Ketemu Dimana Saja Di Bank Di Ruang Tunggu Di Antean Itu Bukan Usang Kita Maksudnya Saya Tanya Ibu Tinggal Dimana Di Perumahan Ibu Sudah Ada Helamat Itu Selalu Saya Jadikan Pertanyaan Itu Jadikan Aspek Kita Cerita HNI Kalau Kita Bisa Ngobrol Kalau Orang Sudah Dipanceng Dengan Pernyataan Sudah Kenal Halamat Pasti Tidak Kenalnya Halamat Itu Apa Kalau Udah Disitu Merocos Ya Pernah Seperti Itu Dengan Orang Yang Gak Kenal Saya Kan Gak Punya Transportasi Kalau Saya Edukasikan Komit Baru Ketemu Sipapun Tanya Tinggal Dimana Gak Usah Nanya Pergi Sini Sama Suami Bukan Sama Ini Bukan Gak Usah Bapak Ibu Tinggal Sudahlah Itu Ada Logonya Ini Sudah Ada Orang Pasang Sepandung Di Disitu Ada Produk-produk Muslim Apalagi Yang Kita Cerita Itu Sudah Identitas Muslim Napa Kalau Bapak Yang Pake Ghandis Pake Apa Ini Sudah Pake Hijab Pasti Muslim Maka Kita Masuk Ini Halamat Ini Yang Menyediakan Produk-produk Halal Untuk Solusi Umat Ini Spesial Sekali Bu Setiap Kita Beli Produk Di Sama Apa Namanya Kita Bisa Mendapatkan Ini Dengan Cara Kita Menjadi Pemasukan Simple Ketemu Lima Matan Untuk Cerita Hal Yang Yang Bermanfaat Kenapa Kita Mesti Malu Yang Kita Ingin Bangun Adalah Ekonomi Umat Kita Bukan Ingin Menjadi Yang Di Golongan Terbawah Yaitu Orang Yang Hanya Memikirkan Kepentingan Keluarganya Atau Kita Mementingkan Keluarga Dan Saudara Tapi Kita Ingin Di Golongan Tertinggi Yaitu Keluarga Saudara Ini Dulu Pernah Belum Pernah Inpat 500 Tanpa Mikir Masih Mikir Ya Maka Ini Baru Saya Panjang 500 Karena Kita Segmen Tau Masa Kuliah Karena Sudah Bergeri Pertanyaan Kita Mungkin Ketika Kita Menyapkan Seperti Ini Kita Buat Lagi Rata Rata Bergeri Itu Berapa 4 Juta Saya Tanya Aja Ngomongin 3 Juta Pernah Enggak Mau Infat 2 Juta Tanpa Mikir Pasti Mereka Mikir 50% Dari UMK Mereka Mikir Ya Makan Setiap Bulan Ini Untuk Rumah Tapis Ini Ini Rumah Ini Rumah Ini Ini Sekian Sekian Tanpa Mikir Bu Kita Yang Suruh Gesit Kita Yang Suruh PCA Apakah Kita Suruh Mikir Yang Kalian Lain Kan Kita Menjadi Golongan Tertinggi Bukan Golongan Ke Pertama Dan Kedua Ya kan Maka Selalu Bayangkan Bismillah Ya Allah Saya Infat Sekalikan Sepuluh Dan 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 Jadi Kan Suatu Ini Mimpi Yang Menjadi Penyataan Menjadi Realita Lewat H Tidak 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 Penyakiran Itu Harus Dipasang Tiap Hari Jadi Kalau Saya Maaf Ya Di Sesi Training Biasanya Terakhir Saya Tutup Yuk Siapa Yang Punya Dikalikan Sepuluh Diniapkan Dikalikan Sepuluh HM Itu Sangat Realistis Menjawab Keinginan Ini Caranya Gimana Caranya Adalah Ketika Yuk Buk Ganti Semprot Semprot Yang Dari Merk Itu Kalau Ini Kita Jelaskan Manfaat Ketika Kita Sudah Bergabung Maka Kita Mendapatkan Harga Dis Sampai 30 Persen Bu Tabungan Berapa Persen 10 10 Persen Jadi Contohnya Ketika Teman Teman Ini Mungkin Anak Kulian Rata Rata Produknya Ini Jadi Ketika Kita Baru Bergabung Jadi AP Dapat 10 Persen Ya 10 Persen Maka Setiap Kita Ngajakin Mereka Beli Krim Night Krim Maka Sebetulnya Ada Dishon Saya Enggak Harga Konsumen Siapa Yang Harga Konsumen Berapa Konsumen Ini 20 75 Nama 75 Tepat 75 75 Saya Kalau ditanyai Harga Konsumen Kalau Ini 85 85 Ini 70 Ya Saya Mau Tanya Siapa Yang Pangkatnya Mas M Bonus Bonus Berapa Tiap Bulan Tiap Bulan Bonus Berapa 300 300 Jadi TP-nya Berapa TP-nya Berapa Rata-rata TP-nya Berapa Tiap Bulan Pondri Di Tiap Bulan 200 Minimal 200 Pernah 600 Itu Sudah Sama Bonus Topis Ya Kalau Saya Tanya Bonus Tolong Bonus Topis Dilupakan Ini Anggap Punya Toko Kita Bukan Punya Kita Topis Kan Minimal Punya 15 Juta Punya Enggak 5 Juta Kalau Teman-teman Mau Sukses Maka Penuhi Saldo Minimal Yaitu Kembalikan Saldo Minimal Yaitu 5 Juta Caranya Bagaimana Kalau Kemarin Itu Belinya Nijel Nggak Ada Uang 5 Juta Maka Bonus Ini Jangan Pernah Diambil Kecuali Dibelikan Produk Lagi Dibawa Ke BC Ini Bukan Uang Saya Ini Uang Toko Saya Sampai Nanti Minimal 5 Juta Baru Silahkan Nikmati Bonus SD Ada Kan Bonus Terpisah Bonus Akhir Stok Sekian Kalau Manager Tipe 200 Bonus 300 Maka Saya Yakin Bonus Lebih Besar Bonus SD Dari Bonus Pribadinya Ya Itu Belum Tepat Kita Berada Di Bisnis Ini Karena Sesungguhnya Ketika Kita Mau Sukses Di Bisnis Ini Paham Di Bisnis Networking Maka Bonus Pribadi Harus Lebih Besar Dari Bonus Agen Stock Paham Paham Kenapa Karena Ini Adalah Toko Atau Tempat Yang Untuk Membesarkan Jaringan Kita Maka Aktivitas Kita Tidak Di Sini Jadi Mbak Kebanyakan Melayani Bukan Jaringan Mbak Betul Itu Bisa Dipereksa Bisa Di Indikasi Dari Bonus Tadi Nggak usah Dihitung Hitung Kalau Dia 200 Bonus 300 Pasti Dia Banyak Melayani Orang Lain Bukan Melayani Jaringannya Apa Nggak Boleh Boleh Tetapi Kalau Kita Paham Bisnis Ini Maka Indikator Nya Adalah Ketika Bonus Pribadi Itu Harus Lebih Besar Dari Halamat Ya Bukan Kemudian Ah Nggak Semangat Jalanin Ini Bukan Teman Teman Memudahkan Orang Lain Maka Allah Yang Memudahkan Hanya Serat Hanya Dibalik Setiap Mbak Boleh Menanyain Mitra Orang Lain Tapi Pastikan Rekrut Tidak Pernah Berhenti Ya Jadi Bisnis Kita Tetap Berkembang Meskipun Toko Mbak Jalan Oh Ini Untuk Membantu Operasional Untuk Membunuh Dukung Hal Kita Jalannya Membesarkan Jaringan Bonus Ini Untuk Membesarkan Jaringan Untuk Saya Beli Bensin PCR Mana Ya Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Silahkan Pertanyaan Nanti Kita Lanjut Lagi Kita Lanjut Lagi Contohnya Seperti Ini Nanti Akan Masuk Ke Ini Saya Tadi Indikator Nya Kan Kesini Dulu Ke Bonus Karena Saya Berbicara Tentang Bisnis Indikator HNI Yang Sudah Paham Bisnis Itu Ketika Teman Teman Sudah Terbiasa Dengan TP 600 200 Ini Teman Teman Masih Bintang Klannya HNI Karena Dipak Sendiri Ya Kalau teman Teman Mau Menjadi Pebisnis Di HNI Maka Biasakan Tupuan 400 400 Dari mana Bu Dari Menjual Menjual Ya Dari PCA Itu Caranya PCA Bisa Pakai Online Offline Ya Kemudian Nanti Jaring Mereka Menjadi Bagian Dari Jaringan Kita Saya Mau Tanya Ada Nggak Yang Sudah Di Bawahnya 10 Jaringan Aktif Di Bawahnya Jadi Harus Kita Mulai Hari Ini Kita Mengaktifkan Jaringan Yang Pangkatnya Masih N Harus Punya 10 Jalur Aktif Dan Masing-masing Kita Edukasi 200 Poin Kenapa Karena Sarat Omset Sehat Manager Itu Adalah 2 2.000 Paham kan Tabel Omset Sehat Oke Maka Kalau Teman-teman Hari ini Manager Omset Masih 200 Itu Masih Suha Kita Ya Omset Sehatnya Karena 1.000 Omset Minimal Maka Sehatnya Omset 2.000 2.000 Yaitu 10 Jalur Aktif Di bawah Teman-teman Semua Masing-masing Harus Diedukasi TP 200 Poin Maka Akan Ketemu Omset Sehat 10 Ya Saya Inkan 10 Ya Karena Edukasi Kita 10 Jalur Aktif 6 Kokoh Maka Kalau Kita Mulai Dari Pangkat Manager Mau Punya Jaringan Yang Berkualitas Ya Punya Omset Sehat Maka Mulailah Dari 10 Jalan Aktif Di bawah Kita Itu Masing-masing Punya Omset 200 Kalau Begini Dimana Bu Gitu Ya Misalnya Ini 100 Ini 100 Ya Enggak Papa Edukasi Terus Ya Jadi Sekarang Edukasinya Adalah Ini Boleh Saya Plus Ya Ini Catat Yang Masih Banyak Bonusnya SD Tadi Jangan Diamil Ya Bawa Ke BC Saya Mau Mengisi Halal Mas Saya Mau Mengisi Halal Mas Saya Sampai Kemudian Ketika Saya PCA Saya Enggak Bingung Ya PCA Cual Bawa Brosur Enggak Menarik Bu Tapi Enggak Usah Banyak Juga Sekeranjang Banyak Banyak Bawa Satu Atau Dua Tapi Nanti Ketika Mereka Menanyakan Yang Lain Kita Sudah Sediakan Jadi Tukang Obat Di depan Kita Semua Kita Jejen Enggak Ya Jadi Masing-masing Yang hari Ini Masih Punya Omset Kurang Dari Dua Ribu Pangkatnya Manager Maka Pikirkan Bagaimana Kita Punya Omset Dua Ribu Ya Kebayang 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 kan Sudah Berarti Si Buang Ini yang Hari ini Cuma Omsetnya Sekian 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 Saya Harus Datang Ke rumah Edukasi Eh Kamar mandimu Apa Aja Isi Satu Persatu Kita Buka Ya Kita Buat Simul Simulasi Ya Contoh Pangkat M Pangkat M Semua ya Saya anggap Aja Pangkat M Maka Bonusnya Dapat 20% Pasta Giginya Maka Dia Dapat 20% Kali 3,5 Kali Sudah Paham kan Ya Maka Setiap Beli Produk Ini Satu Dapat 700 Samponya Dapat 800 Eh Kok 800 1 600 1 700 Ya Ya Poin Ini Kita Simulasi Aja Jadi Ini Ini Cashback Ini Cashback Ini Ini TV Jadi Prosentase Setu Level Ya Ini Level Presentasi Level Paham semua Kini Ini Saya Simulasi Ulang Sedikit Aja Gimana Caranya Nanti Kenapa Gimana Caranya Kita Bisa Memotivasi Saudara-saudara Kita Yang Hari Ini Orang Awam Jadi Nanti Kalau Kamu Belanja Sekian Masih Dapat Sekian Sekian Bulan Ini Ini Atau Dibilang Ini Natum Sekian Di HBS Kemudian Ada Green Was Ada Gold Was Maka Ini 20% Kali 10 Kali 1000 Maka Dapatnya 2000 Kemudian Gold Was Itu Eh Gold Was Berapa 10 Juga Sama MHS Kalau MHS Kan Sebulan Berapa 3 4 Ya Kita Buat 4 Belum Kita Melen Siapa Kalau Ini 4 Berarti 2000 Kali 4 Jadinya 8 5000 Apa Lagi Ini Sabun Kopi Nah Kopinya Kopinya Ada Dua Sama HC Madu Madu Wajib Ini Kalau Sevel 20% Kali 25 Kali 1000 Kita Dapatnya 25 5000 Ya Kemudian Ini 20% Kali 30 Ini Matu Habat Maka 20% Kali 30 Kali Kita Bisa Dapetin 12 12 17 17 Sama Ini 25 27 29 29 30 600 31 30 30 Dengan Belanja Seperti Ini Ibu Tante Pak D Siapa Punya Tabungan Segini Yang Insya Allah Nanti Bila Jepan Bisa Diambil Ini Kalau Segini Sebulan Kalau Nanti Punya Anak Bayi Pake Pempes Sudah Boing Sudah Tambah Lagi Produk Produk Yang Lain Misalnya Oh Kecap Pake DZ Ruh Tambah Assalamualaikum Pak Yun Waalaikumsalam Pak Yun Nggak 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 Bu Andri Oh Oh Oke Jadi Contohnya Kalau Kita Belanja Segini Tadi Belum 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 Apa Namanya Belum Belum Semua Nih Ya Kalau kita Bongkar Ini Bongkar Belum Semua Sepiru Belum Ini Ilustrasi Aja Dari Kita Belagi Ini 17.000 Nanti Kita Ambil Bungkar 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 Berapa Eh Kalau Kira Di 30 Ya Saya Dibatang Ini 30 Eh 36 Ya Berapa Bungkar 36 36 Kalau Kalau Dibatang Ini 36 Ini 35 Ya BW 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 Kemudian Ini Tadi 4 MHS 4 120 Ini Kopi Sember 90 Ini Hasilnya 105 Ini Madunya 100 Contoh 295 Berapa Mbak Yang Hitung Oke Ini 295 Tambah 5 330 330 330 4 30 4 50 4 50 4 8 6 4 8 6 4 9 5 5 5 505 503 Matematikanya Masih 503 Nah Kalau Kita Bukan Agen Kita Sebagai Konsumen Maka Harganya Ini 20 Ini 42 Ini Bodi Was Berapa Mbak Konsumen 45 Ya 45 45 Coba Salah satu Hitung Mungkin 40 Kalau MHS 45 Kali 4 180 Ya Kemudian Ini Sevel Itu 110 Ya Ini 130 Ini 130 Oke Kalau Ini Berapa 652 652 652 Jadi Keuntungan langsung Keuntungan langsungnya berapa 149 Kita sudah punya keuntungan 149 Pada saat awal BCA Terkadang orang belum mau masuk member ya Tidak apa-apa Jadi ini keuntungan langsung untuk teman-teman Kemudian ini poin Teman-teman ketika teman-teman mau mengambil TP600 Membiasakan TP600 Maka 200 Dipakai sendiri Yang 400 Dari BCA Ya Maka teman-teman Manager Bisa punya penghasilan Lebih dari 1 Juta Itu real Kenapa teman-teman Setiap hari Misalnya Targetkan Saya harus jual Madu Ke PCA Itu berarti Ke orang yang Yang dimaksinya Ada orang yang belum kenal Dengan HNI Maka Kita jual Dengan harga konsumen Ya Maka Targetkan Setiap bulan Contoh saya harus menjual Madu Madu Habat 10 Maka Kalau Kuntungan langsungnya Nanti 30 Kali 10 Ya Itu yang di Awal Edukasi HNI Yaitu Bonus Langsung Ya Kalau kita bayangkan Ya 600 poin itu Berat Karena semua yang dibayangkan Itu berat Kalau dijalanin Enggak Mau kita njalani HNI Itu seperti Njalani Hobi Gak ada orang yang jalanin Hobi itu terpaksa Ya Orang hobinya Pulau tangkis Orang baik Ain beli tangkis Sambil marah-marah Itu enggak Ya Yang terjadi Kalau dia sedang marah Ya dia enggak melakukan Ya Ini baru Bonusnya langsung Ya Yang bonus langsung tadi Jadi ceritanya Kalau kita sedang PGA Seperti ini Enggak usah Semua produk Dijajirin Kayak orang Jual ini ya Tapi cukup Dua atau tiga produk Kemudian ceritakan Clownya Kalau saya Biasa Minta Edukasi Teman-teman Kita sabun Kan Mungkin Tiga ya Nah Di keluarga Itu Oh Dia ada Anak kecil Oh Dia ada Bayinya Oh Dia ada Anak yang Jerawatan Oh Ini anak Remajanya Jadi Saya Coba Hadirkan Tiga-tiga Atau Ini Satu Gak Apa Tapi Yang Dua Sudah Siap Di Tas Jadi Bu Ibu Kan Pulang Siang 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 Membuat Anaknya Kena Matahari Banyak Flag Insya Allah Pakai Ini Bu Buat Yang Ada Luka Boleh Juga Tapi Anak Ibu Ada SMP Kan Ada SMA Ada Maja Misalnya Itu Pakailah Bu Yang Propolis Karena Bagus Untuk Jerawat Untuk Jamur Yang Gantelan Kalau Anaknya Teringat Ibu Punya Bayi Kulitnya Masih Halus Pakai Yang Madu Maka Tiga-tiganya Dibeli Insya Allah Jadi HDI Sebagai Solusi Maka Sesuai Dibutuhkan Oleh Keluarga Tersebut Misalnya Di keluarga Tersebut Ada Ibunya Orang Tuanya Yang Disitu Beliau Misalnya Di Abed Dia Butuhnya Madu Pahit Oh Ini Untuk Neneknya Atau Pakainya Ini Bu Untuk Anak Madu Ini Ini Manis Bu Nanti Tinggal Taruh Aja Di Botol Minum Diterapkan Kita Sudah Ya Maka Kalau Kita Lagi Pergian Gitu Ya Jangan Ini Dibuat Dari Rumah Tapi Bawa Madunya Bawa Airnya Kocok Di Tempat Antrian Apa Ya Nanti Ditanya Itu Kebiasaan Saya Dulu Ketika Saya Memulai Di HNI Mere Lestrade Mere Telepon Itu Masih Kita Sendiri Bawa Anak Ngidong Dan Gandeng Dan Begarnya Di Tas Itu Selalu Ada Macem-macem Ya Jadi Kalau Bikin Jangan Dari Rumah Orang Tau Oh Itu Teh Ya Tapi Kalau Kita Buatnya Di Tempat Tersebut Maka Memancing Orang Untuk Bertahun Ya Biarkan Produk Berbicara Ketika Kita Merasa Bahwa Saya Susah Kalau Ngomong Saya Orang Yang Pemalu Jadi Biarkan Produk Yang Lebih Berbicara Kalau Lagi Ngaji Misalnya Orang Orang Selam Balik Kita Bulat Balik Meluarin Ini Ya Kadang Orang Gak Nyama Dengan Bau Ini Ya Ada Ini Campurkan Sedih Insyaallah Itu Nanti Orang Akan Menjadi Tertarik Ya Sedikit Aja Apalagi Sekarang Sudah Ada Yang HNI Tapi Teman Teman Sabar Kita Dapat Sempol Ya Maka Itu Yang Saya Lakukan Ketika Saya Dikanggung Mulai Anak Kecil Kayak Agak Anget Badannya Agak Rewel Jadi Saya Pegang Pasti Dia Enggak Usah Enggak Usah Ngomongin Tapi Lihat Dari Ekspresi Kalau Dia Suka Dengan Baunya Kita Langsung Tambahkan Sedikit Biar Anget Ya Enggak Usah Kita Ngomongin Baunya Jangan Dianget Baunya Jangan Diangkat Ke permukaan Kalau kita Sudah Membahas Bau MHS Tidak Enak Jangan Begitu Jangan Begitu Tetapi Oh Biar Hangat Ambil Lepek Sedikit Taruh MHS Kemudian Tambahkan Biar Hangat Ya Adik Ya Wujudnya Udah Seger Ya Maka Hadirkan HNI Sebagai Solusi Setiap Semua Pengeluaran Menjadi Pemasukan Itulah Awal Kita Dengan Tukul 200 Tadi Nah Kalau Kita Memutuskan Untuk Mengambil Bisnis Di HNI Maka Biasakan Sekarang H Adalah Dari T Karena Mentorku Cuma Duru 200 Ya Karena Itu Edukasinya Memang 200 Atau 600 Kita Mau Jadi Yang Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Yang Di Golongan Tertinggi Kita Meng Golongan Tertinggi Maka Andal Optimalnya Ya Maka Temukan Orang Sukses Itu Ada Seri Tidak Bawa Perubahan Perubahan Yang Positif Ya Nah Maka Buatlah Mimpi Dulu Maka Itu Menjadi Pemunjuk Kita Mau Di Sini Semangat Mau Punya Penghasilan 10 Juta Satu Bulan Tapi Kalau Kita Hanya Saya Pengen Punya Penghasilan 10 Juta Dalam Satu Bulan Maka Ngambang 10 Juta Tunggu Di Apai Tapi Kalau Saya Tahun Ini Harus Mengumrahkan Orang Tua Udah Bayang dong Kalau Mengumrahkan Saya Dan Orang Tua Berapa Juta Sudah Bisa Dihitung Ya Pandemi Tambah Bukan 27 49 Tapi Udah Ke Angkat 34 Maka Saya Harus Minimal Punya Uang 70 Juta Contoh Gambar Berarti Saya Harus Punya Penghasilan Berarti Saya Harus PCA Itu Yang Menurut Akal Kita PCA Segitu Berarti Itu Yang Tapi Nanti Domainnya Allah Biar Allah Yang Menjawab Tiba Ada Orang Kakaknya Atau Siap Kamu Aku Juga Pengen Membang Buat Sebagian Titip Kamu Sudah Mengasih DP Untuk Orang Tua Aku Juga Ngasih Itu Domainnya Allah Tapi Kita Sudah Memulai Berani Ya Maka Harus Berani Mengerucotkan Mimpinya Membuat Kita Punya Semangat Yang Untuk Gaspol Itu Betul Ada Tujuan Yang Mau Dicapai Jadi Tidak Ngambang Oh Saya Pengen Seperti Anu Oh Saya Pengen Seperti Anu Seperti Anu Seperti Anu Kita Harus Betul Betul Track Record Orang Itu Jangan Lihat Hasil Akhirnya Bagaimana Mereka Berjalan Ya Maka Kalau Bu Andri Berani Tapi Beliau Minta Saya Kesini Karena Beliau Tahu Perjalanan Saya Insya Allah Belok Belok Itu Tidak Banyak Ya Maka Seorang Menter Pasti Akan Memberikan Satu Edukasi Kepada Para Mitranya Itu Kalau Ada Cara Yang Mudah Kenapa Harus Ya Yang Sulit Kalau Ada Cara Yang Halal Kenapa Harus Mempuh Jalan Ya Maka Penting Menjadikan Mencarikan Apa Namanya Role of Model Untuk Mitra Kita Untuk Jaringan Kita Ya Pastikan Kita Paham Track Record Beliau Bagaimana Beliau Menjalani Itu Semua Ya Karena Fibur Orang Sukses Banyak Tapi Latar Belakang Dari Setiap Orang Berbeda Pasti Nanti Akan Ada Cara Yang Berbeda Untuk Mencapainya Kembali Lagi Dia Sudah Punya Rumusan Yang Bagus Sangat Ter Apa Ya Tata Rapi Tapi Bigron Kita Dari Wata Sudah Berbeda Ini Orang Yang Teratur Terjadwal Ini Yang Acak Acakan Pasti Ya Maka Alhamdulillah Allah Kumpulkan Teman Teman Di Satu Grup Di Satu Jaringan Teman Teman Semua Yakin Yang Harus Ditanamkan Adalah Kita Dipertemukan Untuk Saling Melengkapi Menyempurnakan Maka Akan Menjadi Tim Solid Insya Allah Siap Siapapun Siapapun Maka Tidak Fokus Pada Kekurangannya Karena Kita Sudah Meyakini Bahwa Kita Ketemukan Dengan Mentor Itu Untuk Menyempurkan Untuk Saling Menambahkan Maka Fokusnya Adalah Pada Kelebihan Oh Singgulan Ini Punya Kelebihan Ini Jadi Tidak Melihat Pada Kekurangannya Karena Yakin Kita Dikumpulkan Untuk Menyempurnakan Untuk Memperbaiki Maka Tidak Ada Waktu Untuk Melihat Kekurangan Para Mitra Untuk Evalasi Yes Harus Tapi Kekuatan Yang Harus Kita Bangun Masing Mitra Kita Itu Punya Kelebihan Mitra Itu Bukan Anak Buah Ya Itu Ada Partner Bisnis Maka Yang Dia Bisa Memberikan Kontribusi Yang Besar Terhadap Tim Solid Kita Maka Insyaallah Akan Ada Rasa Saling Mencintai Karena Allah Akan Ada Rasa Saling Yang Mengikat Itu Saling Tetap Menempatkan Diri Bahwa Dimanapun Posisi Kita Akan Selalu Mengingat Mentor Itu Jalan Kita Ya Karena Tidak Ada Mentor Tanpa Mitra Tidak Ada Mitra Tanpa Men Kalau kita Sudah Bisa Memelihara Rasa Itu Maka Insyaallah Teman-teman Akan Enjoy Di H&M Dan Sukses Semakin Dekat Nih Saya Akan Senang Ya Maka Satu Lagi Tidak 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 Erb Tanpa Tidak Tidak Seperti seorang motivator yang luar biasa di luar sana, tapi biarlah saya menjadi diri saya sendiri untuk men-sharing apa yang saya lakukan, saya jalani, saya pakai proses dari awalan sampai hari ini. Biarlah itu, bertahan. Tapi saya menyiapkan diri saya sebagai teko yang senantiasa harus terisi terus. Ya, isinya jangan air putih terus. Harus ada centela, harus ada jana tihot, harus ada jana tikul. Jadi ketika teman-teman itu sudah saya anggap sebagai gelas, gelas itu bukan gelas kosong. Tetapi gelas yang sudah terisi, karena teman-teman ke sini kan orang yang sudah paham HNI. Maka pemahamannya itu seperti kopi several, seperti kopi HC, seperti EGM, atau yang masih saya kopi several tapi kok kurang rendang. Jadi saya kasih yang lain, masih kopi yang lain. Nah, itu saya mau makan seperti itu. Maka Terima kasih. Jadi ternyata, bu saya kurang, kurang apa, pahitnya itu kurang rendang. Kalau nggak pakai kopi hitam, bisa masih kan terus. Lu akan terus. Lu akan terus ya dengan motivasi, dengan apa namanya, pemahaman yang benar bisnis di HNI. Maka mudah-mudahan kopi hitamnya tadi akan keluar. Yang mengeluarkan, kalau aku dimotivasi, mantap saya, ini akan semakin, apa namanya, tim Itok akan semakin ejen. Ya, wanginya itu, ayo, paham-paham, karena sudah Pak, paham. Maka hari ini, ketika kita melihat peta dari jaringan kita, dengan mudah untuk memberikan ini A, ini B, ini cross, ini tidak. Pahami betul. Ya, ketika teman-teman memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, oh, barangkali dia belum paham di sininya, belum paham di sininya. Ternyata mungkin masih ada yang belum paham tentang bisnis kita, bahwa PP pribadi itu harus sekian. 200 itu hanya untuk bintang iklannya. Kalau mau jadi pebisnis, maka harus mulai dengan 600. 400-nya dipakai dengan PCA. Setiap hari, PCA, PCA, PCA ke orang yang belum akhir, kemudian jaring mereka menjadi akhir. Ihtiarnya adalah, lihatlah seperti para nelayan. Dia tidak kapok menebar jaring sekali. Pada saat menebar jaring sekali, yang dia dapatkan bisa saja ikan teri, bisa saja ikan busuk, bisa saja sampah, bahkan maaf kotoran. Tapi, masih ada ikan lagi, kan, untuk menjaga lagi. Dia akan ulangi nebar jaring lagi, nebar jaring sampai pada akhirnya, Masya Allah, ini semua ikan. Ya, maka kenapa kita harus PCA terus, gesit terus setiap hari? Itu harus dilakukan. Karena jantungnya bisnis kita adalah pencegah. PCA, gesit. Maka itu harus dijalankan. Tidak berfokus pada darah yang mati. Jadi, ketika mereka sudah mati, tidak mau gerak, maka ayo rekrut lagi. Terus, di mana ketemu orang, tanya tinggal di mana. Sudah ada halaman belum, Bu? Ya, kalau orang sudah dilihatkan pertanyaan itu, pasti produk yang berbicara. Jadi, biasakan, kalau pakai produk apa-apa, jangan sembunyi-sembunyi, malu-malu. Eh, pakai MHS nanti, jangan-jangan, orang itu tidak tahan sama volume. Terkadang, kita sudah membatasi view kita sendiri. Jadi, pandangan kita itu seperti kita terapkan pada orang lain. Itu akan tertransfer. Ya, maka tadi contohnya ketika kita, MHS itu ya. Kalau saya dari awal, MHS itu ya, itulah hebat gitu ya. Jadi, memang, kalau-nya membuat kita semangat gini. Apalagi sekarang dilengkapi bisa dilihat. Bisa dilihat netesnya sedikit gitu. Baru-baru. Ya, Masya Allah. Nah, itulah motivasi yang sederhana, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Karena sebetulnya hal itu yang saya lakukan. Start from the end, ya. Kemudian keistiksaan keumahan. Ditemukan sering satu alasan untuk kita tetap bergerak di sini. Bahwa kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah, menjadi golongan ketiga. Bukan golongan yang pertama dan kedua. Maka, Insya Allah semuanya pantas di tempatnya. Itu saja dari saya ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan seling. Ngobrol ringan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada baiknya datangnya dari Allah. Kalau ada kurangnya masih dari Hebrianya. Ya, yang masih terus belajar. Alhamdulillah dihadirkan mentor, dihadirkan mitra. Itu untuk menjadi power. Kita tetap berdaya di sini. Untuk ingin bergerak, ya. Ingin mengoptimalkan, ingin. Mudahkan orang-orang sukses seperti yang tadi disebutkan Mas Agus. Ya, jadi kuncinya adalah kita tetap bergerak. Melahirkan orang-orang sukses. Jangan pernah pikirkan kita bagaimana. Karena ketika dimudahkan orang lain, maka Allah yang memudahkan atasan kita. Insya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampe temen-temen ini tidak berniat meninggalkan tempat. Sampe tepi-tepi sini. saya pikir karena sudah waktunya kelamaan makanya juga sudah pada pulang ini ya Bagaimana ilmunya luar biasa gitu kan sepertinya sederhana itu luar biasa jadi sampai temen-temen nggak rela meninggalkan temen-temen Asya Allah semuanya jadi BCA or ada ya harus BCA itu ya luar biasa jadi apa yang itu anak sampai matanya sebenarnya sederhana tapi inilah dasarnya itu temen-temen sudah ini ya untuk makan kita juga pengen ngobrol sama mentornya gitu kan ini jago banget ya Buana ya sudah meluangkan laktunya ini harusnya kita mudah nih temen-temen Ayo empat bulan yang akan datang gimana tahun ini gimana harusnya itu fremennya gimana Buana nih Allah datangkan karena emang gula tuh itu seperti yang gue bilang Allah ketemu kita dengan mitra-mitra itu sudah pas kalau belum ketemu minta terus minta terus minta terus sama Allah diketahui-mitra yang bisa menyengkapi gitu beliau ini sangat futuristikul iya jadi Pak ini Bu saya belajar banyak dari sebuah tentang mahal-mahal planning itu harus ada gitu ya harus eh ini dari banget berikutnya dan menyebabkan kita luar biasa begitu ya Insyaallah sesuatu maka itu teman-teman sudah hadir semuanya semoga menjadi manfaat ya Alhamdulillah kita tutup dengan doa penonton-tunis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang terima kasih